Ya pemirsa, pusat perdagangan dan bisnis di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat mulai Senin lalu sudah diramaikan para pengunjung. Namun para pengunjung yang ingin masuk diwajibkan mencuci tangan dan dicek suhu tubuhnya oleh petugas keamanan dan mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Seperti inilah suasana di salah satu pusat perdagangan dan bisnis di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat pada Senin lalu. Para pengunjung yang ingin masuk ke dalam pusat perdagangan ini tampak menunggu antrian untuk mencuci tangan dan dicek suhu oleh petugas keamanan. Selain itu, petugas keamanan juga menerapkan jarak aman 1 meter kepada antrian para pengunjung agar terhindar dari penularan COVID-19. Menurut keterangan pihak keamanan, pihaknya memang tidak melarang adanya aktivitas jual beli, apalagi menutup pusat perdagangan ini. Namun pihak pengelola hanya mewajibkan para pengunjungnya untuk mencuci tangan dan memeriksa suhu tubuhnya sebelum masuk, bila petugas keamanan menemukan pengunjung suhu tubuhnya di atas 37 derajat lebih, oleh petugas ditolak masuk dan disarankan ke pusat perdagangan terdekat. Penerapannya seperti ini ya, kita masuk harus pakai cuci tangan, cuci tangan dan harus memakai masker. Kita ada jaraknya ya, 1 meter, 1 meter antriannya. Kita anjurkan ke cek ke rumah sakit terdekat, dari pusat perdagangan ini. Berapa sih Pak, maafannya Pak, cek ke tubuh, Pak? Kalau mencapai 7,5, ya kita turun ke pusat perdagangan ini. Kita adakan seperti ini, semenjak ada berita koronai, kita langsung mengadakan seperti ini. Sementara itu para penjual dan pedagang di pusat bisnis ini juga tampak sudah banyak yang membuka tokonya. Aktivitas jual beli terlihat normal, seperti biasa. Icu Branski memberitakan dari Jakarta.